Pemirsa petugas BNNP DKI Jakarta menggerebek sebuah rumah yang dijadikan tempat penyimpanan narkoba di Jombang, Ciputa, Tanggerang, Selatan, Bantan. Tujuh tersangka diamankan dengan barang bukti 1,4 kilogram sabu-sabu. Aparat Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta menggerebek sebuah rumah di Kelurahan Jombang, Ciputa, Tanggerang, Selatan. Petugas berhasil mengamankan seorang pria berinisial DD yang terlibat dalam jaringan internasional. Dari keterangan DD, petugas kemudian mengamankan enam pelaku lainnya dan barang bukti narkoba jenis sabu seberat 1,4 kilogram. PLT Kepala BNNP DKI Jakarta, Kombespol Monang Sida Buke mengatakan, para tersangka merupakan sindikat jaringan narkoba yang kerap menyuplai sabu ke Kampung Bahari, Jakarta Utara. Narkoba ini didapati dari wilayah Sumatera dengan memanfaatkan jasa pengiriman barang atau ekspedisi. Ini diketahui bahwa narkotika berasal dari Sumatera yang dikirim dengan cara diseludukan ke dalam pipa besi. Bagaimana bisa kita lihat di depan nanti, pipa besi ini yang digunakan untuk melakukan pengiriman barang bukti. Setelah narkotika tiba, mereka memecah ke dalam beberapa ukuran dan mengedarkan narkotik tersebut di daerah Jakarta Utara, termasuk mensuplai narkotika di daerah Warakas dan Kampung Bahari. Terima kasih telah menonton!